Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada utusan Malaysia Lantik semula Tengku Zafrul Saudara pengarang, tanya kepada Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Seluruh rakyat Malaysia mengalung-alukan pelantikan itu serta mengharapkan negara akan lebih makmur Saya bersetuju dengan pandangan situasi negara sedang menghadapi tekanan ekonomi disebabkan penularan COVID-19 Maka jumlah jemaah menteri perlu diperkecilkan bagi mengurangkan kos Bilangan lebih 30 kementerian perlu dikecilkan kepada 10 kementerian sahaja dan setiap menteri disarankan memegang 3 portfolio dalam satu masa Selain dapat menjimatkan wawah rakyat Jumlah jemaah menteri yang kecil akan memudahkan Perdana Menteri melakukan pemantauan Saya juga ingin mencadangkan bekas Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dipilih semula memandangkan beliau seorang yang berkaliber dan dapat memenuhi cita rasa rakyat Ini juga bagi memastikan sesi pembentangan budget 2022 di parlimen yang tinggal beberapa bulan lagi tidak tertangguh Selain Tengku Zafrul yang berusia 48 tahun itu Kalau boleh lantik menteri-menteri lain yang berumur muda dan pada masa yang sama berkaliber serta bersemangat untuk memajukan negara tercinta ini Syed Abdullah Syed Osman Jamalul Lail Tampangan Seremban Sekian berita hari ini Terima kasih Malaysia Terima kasih